Semangat pagi, salam ceras, salam sehat Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan dari kemarin setelah kita membuat desain. Untuk ini adalah pandangan profile dari suatu kapal. Terlihat pada bagian sisi, bisa saja centerline, bisa menggunakan pandangan ini juga. Untuk saat ini saya ingin ini digunakan untuk sisi kapal. Plat sisi, lajurnya itu. Oke, pada video kali ini kita membuat desain konstruksi profile menggunakan sistem konstruksi melintang dan kombinasi. Perbedaannya melintang dan kombinasi adalah jika melintang pada deck-nya ini dan bottom-nya konstruksinya melintang. Tetapi kalau kombinasi pada bagian geladak atau deck dan bottom atau alas maupun inner bottom atau alas dalam adalah memanjang. Oke, supaya tidak bingung dengan penjelasan saya tadi, langsung saja kita praktekan. Tentu saja di bagian sisi, di bagian side adalah sama antara kombinasi dan pelintang. Oke, kita hapus dulu pembujurnya ini tadi. Kita save as. Ini, konserval 2. Kita hapus. Kita sembunyikan atau kita kunci dulu. Yang tidak dihapus, kita kunci dulu ya. Nah, ini perkara yang dihapus. Oke, kita membuat. Kalau melintang, ya semuanya ini nanti garisnya melintang. Terima kasih. 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 nanti kita cek mana ini yang terdapat dengan cardnya apakah dari saya atau wah ternyata yang ini cukup repot mulai kemana nih ya kalian sorry teman-teman ini harus seliti semua ya nanti nah seperti ini harus pas ya nah kita ketemu ya masalahnya ya nah aku menggunakan layar kapal ini panjang ya jadi dengan tadi cukup mempercepatlah kita atur layarnya oke sudah jadi pandangan sisi side cell untuk konstruksi melintang dan kombinasi kapal kita akhiri dulu untuk konstruksi pada geladak dan bottomnya ini nanti kita gunakan inner bottom dan bottom sekalian aja satu bisa menggunakan satu pandangan ya nanti dibedakan keterangan di keterangannya itu kita sampaikan atau pelajari bersama di video selanjutnya terima kasih bye